Ikutin kegiatan aku hari ini, bantuin kakak beberes rumah, lanjut sore harinya bantuin kakak lagi, tenun sarung Halo guys, Assalamualaikum Yuk, ikutin kegiatan aku hari ini, udah lama banget gak bikin video beberes rumah Kali ini, kegiatan pagi hari aku Jadi sebenernya video kali ini tuh aku tagnya tuh pas masih ada suaminya guys Gak tau kenapa, nyelip aja videonya, jadi udah diedit gitu, tapi belum di VO, makanya ketinggalan Nah, berhubung disini aku cek-cek atau acak-acak aplikasi yang tempat aku ngedit video Namun video ini yaudah langsung aja aku VO Semanyak di kampung juga, stok video yang udah diedit itu jarang banget ya bun Karena bener-bener aku tuh ngabisin waktu sama keluarga disini, jadi jarang kepegang HP Oke, kalau gitu lanjutin video ya guys Nah, untuk di kamar ini tuh ada dua kasur ya, ada kasur lantai juga bagian bawah itu tempat tidurnya suami Langsung aja bagian atas udah aku rapiin, udah kulipat juga sarung-sarungnya Dan ini bagian bawahnya juga, aku mau gulung dulu karena bagian disini tuh banyak banget debunya Abis digulung disini aku lipat, terus aku singkirin dulu bagian ujung Lanjut lagi ngerapiin bagian sini, ada kipas angin, ada kabel-kabel Disini aku gulung semuanya, terus aku rapiin Untuk kopernya juga disini aku periksa, bagian yang ada isinya disini aku fullin dulu Terus ini aku rapiin lagi, tapi bukan rapi sih ini namanya Aku tumpukin aja semuanya biar keliatan rapi pokoknya Nah, bagian pojok sini ada pakaian aku yang numpuk ya bun Ini aku sengaja simpan pakaian kotor dalam kamar Misalnya kalau simpan di luar itu bakal dicuci sama kakak aku guys Makanya disini aku tumpukin dulu sampai banyak, baru deh nanti aku cuci sendiri Pakaian kotornya disini aku kumpulin, terus jadikan satu dalam tas ini Nah, kalau udah kelar lanjut lagi disini kita sapu-sapu Jadi aku tuh udah lama banget ya gak bikin video beberis rumah ya guys Berhubung disini pagi-pagi aku liat kakak aku tuh belum beberis rumah Oh udah disini langsung aja aku gercep untuk ngambil HP, ngambil tripod Jadi deh satu konten Pokoknya selama menjadi konten kreator itu semua pekerjaan tuh rasanya tuh ringan Karena kita dapet video, dapet dolarnya juga Kalian mungkin bisa ngebayangin gimana rasanya konsisten tiap hari upload video Selama bertahun-tahun dan hasilnya juga Alhamdulillah memuaskan Jadi cuma satu sih pesan aku buat kalian semuanya semangat Pokoknya gak ada pekerjaan itu yang sia-sia pasti ada hasilnya selama kita lakukan konsisten Karena tuh suka greget dengar konten kreator pemula tuh yang suka curhat Katanya udah download, udah gak mau upload video lagi nih lah gitu lah Perjuangan kami juga gak segampang itu guys Kita tuh bertahun-tahun baru bisa ngerasain gaji sebanyak ini Jadi stop pengen gaji banyak tapi gak mau konsisten ya Oke kalau gitu kita lanjut lagi ya di videonya Sekarang aku melanjut lagi untuk sapu-sapu ya Udah biasa sapu-sapu rumah aku yang kecil mungil Disini aku sapu-sapu rumah kakak kayak sampe encok gitu Itu baru dua kamar, ruang tengah sama teras samping aja Udah capek banget, udah keringatan Udah kelar, rapiin dua kamar Lanjut lagi di bagian teras ini Dan sekarang aku menuju ke lorong yang menuju dapur Nggak lupa disini masuk juga bagian kamarnya Aku sapu-sapu tapi gak sampe full gitu sih Sapu-sapunya guys bagian depan-depannya aja Untuk kamarnya sini juga masih berantakan Udah bersih bagian sini, lanjut lagi Disini aku mau sapu-sapu bagian dapur Karena disini tumben-tumbennya kakak itu pagi jam segini Itu belum bersih rumahnya Biasanya pas kami bangun tidur itu Disini rumahnya udah kinclong guys Oke udah bersih dapurnya Lanjut lagi disini tutup pintu Karena kalau dibuka itu bakal masuk ayam-ayam Yang ada di samping rumah sana Sapu-sapunya gak sampe situ aja Disini aku lanjut lagi di ruang tamu Untuk ruang tamunya ini karena sempit jadi cepat aja Tapi mohon maaf sebelumnya guys Untuk VO-nya mungkin ini cara bicara aku agak cepat Karena durasinya disini aku agak cepatin Oke udah bersih ya bagian ruang tengah sekarang Yang terakhir disini adalah teras bagian depan Karena yang tadi itu teras sampingnya Nah kalian bisa liat sendiri Pak suami masih ada disini loh Sementara video pulang kampungnya udah ku tayangin 2 hari yang lalu Oke Alhamdulillah Bersih-bersih rumahnya udah kelar Lumayan encok juga Ini keringatan juga Dan disini masih ada mama aku yang lagi bareng-bareng Di dalam kamar juga tuh masih ada papa ya guys Baru dibersihin udah diambur-adur lagi Sama bocil-bocil Nah bagian kamarnya udah lumayan glowing kali ini Kalo gitu kegiatan aku lanjut lagi di sore hari Nah untuk sore harinya Kering lagi puasa Disini aku mau bantuin kakakku yang satunya lagi Untuk nenun sarung Dulu aku pernah nge-live pas Tanung sarung ini Masya Allah baru pertama kalinya aku nge-live itu Tembus ribu mata ya bunda Nah disini juga sengaja aku videoin Pas mulai dari aku masuk Jadi cara masuknya tuh seperti ini Tali-talinya bagian kiri-kanan Itu diikat dulu sesuai dari bodinya kita ya bunda Habis itu kita turunin bagian kayak gini Terus kita mundur dah itu kita siap-siap Terus geser-geser Nah disini pertama kalinya Dia udah bakal liat mamanya tuh tenun bun Dikirain aku tau lagi main-main Jadi ini tuh gak heran sih Banyak banget yang bilang Wow bunda pinter banget ya Pinter nenun ternyata Jadi ini kegiatan kita tuh mulai dari waktu itu Dulu waktu masih gadis-gadis Emang suka ngebantuin mama Tenun sarung Untuk satu sarung itu Rp350 Ada yang Rp1 jutaan Ada yang Rp850 Jadi untuk harga sarung itu tergantung dari Beberapa motif pasarnya orang Ada yang ribet ya mahal Ada yang seperti ini gak terlalu mahal Itu harga Rp350 Udah standar Nah kalau gitu temenin aku Tenun sarung dulu ya guys Manejeli Manejeli kau Manejeli Manejeli Bisana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati